Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bareng channel tambah terang dan di video kali ini saya akan unboxing dan mereview suatu produk yaitu kit amplifier kelas D dengan model XHM543 atau yang sering kita sebut sebagai TPA31162D, walaupun versi KWnya tidak menggunakan IC tersebut sambil nyimak silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload, terima kasih kebetulan yang saya beli ini versi murahnya ORI atau KW, teman-teman bisa menilainya sendiri walaupun ini versi murahnya tetapi jauh lebih baik ya karena kit ini untuk menggantikan amplifier punya teman saya yang dayanya sangat rendah yaitu menggunakan TPA3118 bisa diperhatikan teman-teman disini ada dua buah trim pot yang berfungsi sebagai volume untuk pemasangan kabel speaker pun cukup mudah tanpa disolder dan yang ini untuk terminal supply nya yaitu tegangan 12-26V jika kita ingin memasangnya pada kendaraan sangat cocok ya teman-teman karena sudah tersedia tegangan 12V sampai 24V menurut spesifikasinya kit ini mampu mengeluarkan daya 120W ya teman-teman sebenarnya tidak demikian itu adalah daya maksimal ketika kita memberikan satu daya maksimal yaitu 26V lalu bagaimana kalau kita menggunakan tegangan 12V maka dayanya akan setengahnya sekitar 50W jadi kita bisa menyesuaikan speaker kira-kira berapa watt berapa in supaya hasil suaranya padat berisi tidak loyo tidak ngeber nah ampli tadi yang saya beli untuk menggantikan yang ini ya teman-teman ini penampakannya kecil mono dan tentu tidak seimbang dengan speaker yang agak besaran untuk pemasangan kabel-kabelnya cukup mudah ya teman-teman tinggal kita kendorin bautnya lalu kabelnya kita masukin ke terminal ini untuk pemasangan kabel speaker bagian plusnya kalau dilihat dari depan sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk terminal tegangannya bisa dari AKE maupun adapter ya teman-teman jangan lupa untuk bagian plusnya sebelah kiri kita pasang dulu untuk bagian negatif atau kronenya untuk bagian input bisa kita sambungkan dari output tune control ya teman-teman disini kebetulan tune controlnya terbisa di sini kita tidak menyatu dengan fog amplifier nah pada kit tune control tertulis output nah disambungkan ke sini sayangnya tune control ini masih mono tapi gak apa-apalah yang penting kita pasang aja sesuai permintaan selamat menikmati 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 selamat menikmati